Selamat datang berita terbaru Juli 2016 Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Husni Kamil Manik meninggal dunia pada hari Kamis malam, tanggal 7 bulan 7 tahun 2016, sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, pria kelahiran Medan, Sumatera Utara. Tersebut kabarnya menderita sesak nafas dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, RSPP, Jakarta Selatan, menurut Komisioner KAPU Hadar Nafis Gumai. Almarhum Husni selama ini tidak menunjukkan tanda-tanda sakit atau penurunan kondisi kesehatan. Dirinya juga belum mengetahui penyebab meninggalnya Husni yang sempat dirawat sejak Kamis pagi. Selama ini saya dan teman-teman tidak melihat beliau sakit, hanya memang beberapa kali menjalani terapi pijat kesehatan. Ada infeksi yang sudah menyebar di tubuhnya. Untuk lebih jelasnya saya belum tahu karena belum bertemu dengan pihak keluarga, kata Hadar dalam perjalanannya ke RSPP, Kamis malam, tanggal 7 bulan 7 tahun 2016. Seperti dilansir tim harga top via antara, Husni Kamil Manik menjabat sebagai Ketua KPU sejak 12 April 2012. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2008. Pria kelahiran 18 Juli 1975 tersebut meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Untuk sementara, jenazah Husni Kamil Manik dikabarkan masih berada di RSPP. Ketua kelahiran 19 Juli 1945 lalu kita bisa memperkenalkan beberapa hari hari. Gimana kalau tidak bisa mencukurkan seorang after desislah lu ? Ketua harus merupakan ya untuk berkat. Ketua multiplicinya memperkenalkan untuk mencukupungan masa dengan mengikipu dan menerima selanjutnya. Ketua masih mengeチャitis.